Ratusan tenaga pendidik tingkat SD dan SMP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum bersertifikat. Hal ini menjadi tugas berat badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Tanjung Jabung Timur. Sedikitnya ada 140 guru di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang hingga kini belum bersertifikasi sesuai program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Ratusan guru yang belum bersertifikasi ini merupakan tenaga pendidik di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri. Diketahui jumlah tenaga pendidik di Tanjung Tim secara keseluruhan ada sebanyak 1.816 orang, yakni 1.385 guru SD dan 431 SMP. Kepala Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Timur Junaidi Rahmat mengatakan, Untuk menuntaskan seluruh guru agar bersertifikat, Junaidi akan melakukan berbagai upaya, diantaranya melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tanjung Jabung Timur, serta menganggarkan dana untuk melakukan upaya pendidikan profesi guru, bekerjasama dengan universitas terbuka, dengan tujuan agar tenaga pendidik tidak terhambat mendapatkan jabatan fungsional guru. Kami koordinasi dengan kepegawaian. Jadi, tenaga guru itu harus punya sertifikat pendidik, yang itu digunakan sebagai dasar untuk pengangkatan fungsional guru. Nah, kami sedang mendata, ini ada sekitar 140 tenaga pendidik kita yang belum bersertifikat pendidik. Nah, ini yang akan kita upayakan, melalui pendidikan profesi guru, BG. Nah, ini nanti kita bekerjasama dengan universitas yang ada, ataupun nanti coba kita lihat di universitas terbuka. Mana yang memungkinkan akan kita dorong ke situ, supaya mereka ini tidak terhambat untuk mendapatkan jabatan fungsional guru tadi. Junaidi menambahkan, saat ini sebagian tenaga pendidik dari 140 yang belum bersertifikat, tengah menempuh pendidikan profesi guru di universitas terbuka. Ia menjelaskan sertifikasi guru merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah bersertifikasi akan mendapatkan penghasilan lebih besar. Eko Wijaya, JAK TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!